Helikopter Badan Sar Nasional jatuh di desa Canggal, Temanggung, Jawa Tengah. Rencananya, heli ini akan mengevakuasi korban letusan kawasiliri di kawasan wisata Pegundungan Dieng. Kecelakaan tersebut menewaskan delapan orang termasuk kru helikopter dan tim Basarnas. Sebelumnya, helikopter Basarnas hasil pabrikan Eurocopter Airbus dirakit oleh PT Dirgantara Indonesia dikenal memiliki sejumlah keunggulan dibanding helikopter jenis lainnya. Helikopter ini mampu terbang di lingkungan panas atau lembab. Sistem komunikasi integrasi yang berkelas dengan peralatan navigasi yang canggih juga terdapat dalam helikopter. Dauphine juga memiliki sistem autopilot terbaik yang berfokus pada ketinggian, bukan kecepatan. Sistem memungkinkan helikopter melayang stabil pada ketinggian 15 meter di atas objek, sehingga dapat digunakan untuk mengatur rencana terbang meliputi jalur yang akan dilewati pesawat. Kecepatan take-off, crossing dan landing sebelum penerbangan dimulai. Heli juga memiliki sistem keamanan yang sangat baik pada cuaca gelap dan sangat buruk. Rotor belakang dalam sirip tertutup dimiliki heli sehingga dapat meredam tingkat kebisingan serta mempunyai efisiensi yang tinggi. Helikopter ini mulai dioperasikan sejak tahun 2015 dan dinilai layak terbang karena belum mencapai 600 jam. Dan dinilai layak terbang karena belum mencapai 600 jam terbang. Berbagai peralatan canggih telah dimiliki helikopter DAPHIN. Namun, pengecekan berkala terutama sebelum terbang harus lebih diperhatikan. Tim Liputan, Berita 1 Jakarta. Ya, Pak Pirsa Lunch Talk, kali ini kita akan membahas topik tragedi Heli Basarnas. Ya, dan bersama kita di studio telah hadir Narasumber adalah Sekretaris dari Jaringan Penerbangan Indonesia, Geri Sujatman. Selamat siang, Mas Geri. Terima kasih sudah hadir. Dan di ujung telepon kami tersambung dengan Kepala Basarnas, Marsikal Muda TNI, Muhammad Syaugi. Selamat siang, Pak Syaugi. Selamat siang, Mas. Iya, Pak Syaugi kita langsung ke Bapak. Kita ingin mengkonfirmasi tentang kronologi kejadian ini sendiri. Apa sebenarnya yang terjadi dalam tragedi jatuhnya helikopter kemarin di kawasan Temanggung, Jawa Tengah? Jadi, terima kasih, Mas. Kejadian itu terjadi kemarin sore. Jadi, helikopter kita Basarnas ini, Hotel Romeo 3602, itu dalam penugasan untuk pengamanan arus mudik lebarat. Yang dikoordinasi oleh Menteri Perhubungan dan kepolisian. Dan kemarin sore, kita mendapatkan informasi dari adanya situasi atau potensi musibah yang ada di kawasan Pegunungan Dieng, yaitu Gunung Sileri. Di situ ada letupan kawah yang mengakibatkan 17 wisatawan itu yang harus dievakuasi ke puskesmas terdekat. Nah, dengan adanya berita tersebut, karena helikopter kami juga ada di Gringsing, sehingga kami sesuai prosedur melaksanakan tugas tersebut, sesuai Undang-Undang 29. Jadi, ini adalah giat penyelamatan begitu ya, atas peristiwa lain yang terjadi kemarin di Sileri? Betul, jadi kita dalam tugas penyelamatan, namun pada pelaksanaannya kita berangkat itu dari Semarang yang 16.00 sore, kita melaksanakan penerbangan ke lokasi itu tidak begitu jauh, kurang lebih 28 nautical mile. Tetapi pada menit ke-14, ternyata helikopter ini, kita pantau di namanya Basaranskomen Center itu ada flight monitoring system, bahwa helikopter ini melewati batas ketinggian minimum. Itu pada menit ke-14, dan pada menit ke-17, itu loot kita atau local user transmitter kita itu terpancar adanya emergency locator transmitter dari helikopter tersebut. Yang artinya bahwa LPLT ini ada benturan dengan benda keras, menit ke-17. Pak Syogi, kita turut berduka cita atas peristiwa ini, tapi kemudian jika kita melihat apa yang terjadi, bahwa ini adalah upaya penyelamatan. Tapi seperti apa sesungguhnya standar operasional dari sebuah helikopter yang harusnya melakukan upaya penyelamatan, dan kita tahu akhirnya terjadi tragedi jatuhnya helikopter tersebut? Ya, jadi begini Mas, kita sekarang yang jelas dalam suasana berduka dengan gugurnya delapan personil terbaik kita, empat dari kru TNI Angkatan Laut yang di BKU-kan ke Basarnas, dan empat tim reskuer. Jadi kita sudah memiliki SOP, siapapun saya pikir tidak akan menginginkan adanya musibah. Semua mekanisme dan prosedur sudah dilalui, namun demikian Tuhan mengedaki hal yang lain. Sehingga ini kita terima sebagai musibah, namun demikian kita akan menyelidiki hal tersebut, apa yang menjadi penyebab dari kecelakaan ini, sehingga kita bisa mengantisipasi dalam rangka tugas-tugas penyelamatan atau keselamatan kepada masyarakat ini bisa lebih safe lagi. Baik Pak, Syawgi tadi Anda sebutkan bahwa memang sudah melewati batas ketinggian minimum, apakah ini melanggar SOP atau tidak Pak? Bukan melanggar SOP, jadi kita melihat di rekaman yang ada di Basarnas Command Center itu, kita melihat kejadian itu, bahwa pesawat ini dari terbang itu, kan di situ gunung-gunung begitu Pak ya. Jadi kita lihat di menit ke-14 itu dia melewati batas ketinggian minimum. Oh artinya itu sudah crash gitu maksudnya ya Pak ya? Belum, itu belum. Oh belum? Dia memiliki namanya radio altimeter di pesawat tersebut, yang bisa disetel. Apakah itu 500 feet atau 600 feet di atas ketinggian permukaan bukit-bukit itu. Nah dia melewati itu, sehingga di pesawat itu biasanya ada bunyi pull up atau bunyi lah, yang harus diangkat. Melewati itu artinya apa ya Pak, kalau melewati itu berarti? Melewati dia ketinggiannya sudah melewati batas yang dia setel. Iya artinya kenapa? Atau mungkin ada sesuatu yang terjadi atau bagaimana kelihatannya Pak? Nah betul, ini yang kita tidak tahu. Dari komunikasi yang... Jadi pada saat sebelum berangkat, pesawat dalam kondisi light terbang. Pilotnya siap untuk terbang, kemudian cuaca menurut BMKG secara umum baik. Pesawatnya juga baru sesuai tahun pembuatan 2015 ya Pak? Betul, jadi pembuatan 2013, kita baru menerima di 2015, baru kita operasikan. Oke, kalau tadi saya dapat informasi bahwa black box sudah ditemukan ya Pak ya? Sudah, tadi malam sudah. Oke, ini bagaimana untuk mengetahui informasi ke penyebabnya? Berapa lama Pak dari KNKT sendiri? Ya, kita menginginkan secepatnya Mbak, ini akan kita analisa, tim kita sudah berangkat menuju ke TKP, kita berkoordinasi dengan tim dari KNKT maupun TNI Angkatan Laut untuk segera menyelidiki apa sebab terjadinya kecelakaan tersebut. Jadi kalau kita lihat tadi pesawat baik, pilotnya siap, cuaca secara umum baik, walaupun kita melihat cuaca di spot tersebut pada ketinggian 7.000 kaki, jadi pesawat ini crash di ketinggian 7.000 kaki, itu saat itu menurut laporan warga di sekitar adalah saat itu hujan dan berkabut. Oke, berdasarkan informasi helikopter tersebut jatuh itu sudah ketika karena menabrak tebing gunung atau memang sudah jatuh di atas Pak? Karena ada crash di atas Pak? Jadi kalau saya lihat dari track yang ada di rekaman kami, dia begitu melewati batas minimum itu, dia kemudian pulling up pesawat ini, naik ke atas sampai di ketinggian 7.000 tadi, ternyata di situ speednya sudah rendah, seperti itu. Oke. Pak Syawogi, gambaran dari Anda sendiri, apa yang terjadi kemarin di wilayah tersebut, apakah memang semata-mata karena kondisi cuaca, ataukah memang ada human error atau mungkin persiapan yang kurang baik? Kalau kita lihat dari laporan Basarnas kemarin, ada perjalanan tahap pertama yang sebenarnya berhasil, kemudian setelah kemudian jatuh, ini adalah perjalanan tahap kedua. Seperti apa sebenarnya kondisi wilayah di sana kemarin? Jadi kalau kita lihat, pertama pesawatnya laik terbang, itu sudah dibuktikan, dia ada dokumennya, kemudian pilotnya siap untuk melakukan terbang. Tim Rescuer juga siap. Cuaca saat itu secara umum, tadi yang saya sampe, secara umum baik. Tapi kita tidak tahu di spot pada saat kejadian itu tadi, sehingga kita belum paham ini, belum mengerti. Makanya kita turunkan tim tadi, sebaik dari tim Basarnas, tim dari Angkatan Laut, dan termasuk tim KNKT untuk menyelidiki peristiwa ini. Sehingga kita secara komprehensi bisa mengetahui apa sebenarnya sebab-sebab tersebut. Tentunya dengan kita melihat black box nantinya. Baik Pak Syogi, tahan di sana. Kita berharap Bapak masih tetap bergabung bersama kami. Kita langsung ke Mas Geri melihat apa yang terjadi. Lagi-lagi kalau kita katakan saat ini kita tidak melihat peristiwa dengan pesawat yang tua, begitu, yang tidak penuh dengan persiapan. Tapi sebaliknya, ini adalah pesawat tim penyelamat yang seharusnya 100 atau 1000 persen memang harus benar-benar siap, walaupun dalam keadaan cuaca apapun. Ya, saya sudah berkali-kali mengatakan kelayakan pesawat itu tidak ada hubungan dengan usia. Jadi selama program pemeliharannya baik dan pesawatnya layak pada saat dia mau berangkat, itu seharusnya tidak masalah. Tetapi, kerusakan itu bisa terjadi kapan saja. Pengecekan itu dilakukan adalah supaya semua kerusakan yang terjadi sebelum keberangkatan itu diperbaiki. Tapi setelah dia lepas landas, apa saja bisa terjadi. Jadi, kembali lagi, faktor-faktor ini banyak sekali. Bisa cuaca, bisa manusia, bisa teknis. Dan itu masing-masing punya banyak daftarnya. Kalau Mas Geri lihat dari wilayah Pegunungan Dieng, ini kita harus kemudian melihat satu konteks dengan peristiwa Kawasileri kemarin. Ini upaya penyelamatan ke sana. Itu seperti apa sebenarnya kondisi di sana dan bagaimana mendukung helikopter ini memang bisa maksimal untuk melakukan penyelamatan. Oke, yang saya tahu ini helikopter tersebut kan dialihkan dari pemantauan arus mudik untuk ke Sileri. Karena di waktu setelah kejadian letupan itu dikhawatirkan kalau hujan akan terjadi banjir lahar dingin. Makanya mereka langsung mengirimkan helikopter tersebut untuk mengkoordinasi antisipasinya apakah terjadi atau kalau memang sudah dibutuhkan koordinasi di lapangan seperti apa. Karena sebuah social rescue operation tidak hanya ke sana nyari orang, misinya itu harus dikoordinasikan. Jadi kemarin itu mereka ke sana untuk persiapan pekoordinasian. Kalau yang saya tangkap pernah ada kepala kantor Sar Semarang, lalu ada kalau tidak salah kepala bagian operasi Sar Semarang yang ke sana. Nah mereka ini dikirim biasanya untuk pemantauan dan koordinasi. Jadi, ya ini yang memang sangat dihindari adalah jangan sampai kita harus rescue-de-rescure istilahnya. Karena kalau sudah kayak gini kan ibaratnya resourcenya jadi terbelah. Baik. Mas Geri, apa yang bisa Anda baca dari seluruh penjelasan Pak Syawgi tadi? Apalagi kalau kita melihat mengenai melewati batas ketiga minimum, lalu tadi masih dilihat bagaimana proses jatuhnya. Apa yang Anda bisa baca dari penjelasan Pak Syawgi? Oke. Kalau tadi Pak Syawgi kan bilang ada alarm bahwa dia melewati batas minimum. Nah batas minimum itu kan tergantung dari ketinggian dia di atas tanah di daerah tersebut. Nah, kembali lagi. Yang kita harus lihat, apakah mereka familiar dengan daerah situ? Oke. Karena kembali lagi, pegunungan di Indonesia dan juga di Pulau Jawa, itu bentuknya tidak seperti gambaran di buku. Iya. Kita tahu pegunungan Dieng adalah data tertinggi begitu ya. Dieng adalah data tertinggi. Tapi, jujur saja, di Dieng, sama di Bromo, sama di Pangerang Gosi, ini bentuknya beda-beda. Jadi, tidak ada yang namanya bentuk terrain yang standar. Artinya Anda mau mengatakan bahwa kemudian jika ada operasi penyelamatan, daripada kemudian kita celaka, kemudian menimpa kita, harus ada taktik-taktik tertentu, strategi untuk termasuk penguasaan wilayah ini sendiri. Jadi begini, kalau misalnya cuaca cerah, seharusnya tidak masalah. Mereka bisa melihat. Cuma kita harus ingat, di pegunungan cuaca itu bisa berubah pada seketika. Nah, disitulah familiarity tersebut itu penting. Tetapi kembali lagi, helikopter ini juga sudah mempunyai alat-alat yang canggih. Tadi ada yang radar altimeter, dia untuk memberitahu dia kalau sudah terlalu rendah. Seharusnya ada terrain database di dalam pesawat. Jadi untuk melihat di ketinggian dia berapa, sekeliling dia, sesuai dari database yang ada, ketinggiannya berapa. Saya bahkan membayangkan kalau melihat video-video kualifikasi dari pesawat ini, Dolphin ini, di atas ketinggian 15 misalnya orang bisa mengevakuasi diri atau mengevakuasi orang lain. Apakah kemudian dengan keahlian dari tim rescue yang ada di dalam helikopter itu, tidak bisakah pada saat kemudian terjadi crash begitu, secepat mungkin untuk bisa menyelamatkan diri atau standar dari penyelamatan. Dan itu bisa dilakukan secepat mungkin misalnya. Oke, kalau orang keluar masuk helik, heliknya sedang terbang, heliknya sedang diem di atas. Kalau dia sedang maju itu akan susah. Kalau untuk lompat kayak tentara dengan parasut, bisa. Tetapi kembali lagi, kalau misalnya si rescuer itu pakai parasut, dia itu akan menghalangi gerak-gerik dia selagi operasi rescuenya. Karena apa? Tempat di dalam helikopter tersebut itu nggak luas. Jadi kalau kita pakai backpack dan lain-lain itu akan sangat mengganggu. Jadi setelah mendarat, barulah mereka copot kalau mereka dinyatakan aman. Bukan, mereka nggak pakai. Nggak pakai, ya? Jika misalnya. Kalau jika mereka pakai, itu bisa diperserangkan D. Jadi untuk kayak misalnya, dan itu dengan misi yang untuk terjun payung, dan yang pakai itu cuma yang posisinya berisiko. Kalau tidak berisiko, dia tidak akan pakai. Pilotnya tidak pakai. Baik. Mas Geri, tahan sejenak. Dan juga Pak Shogi, kita berharap masih bergabung bersama kami. Pemisah usaha jeda, kami masih kembali dengan perbincangan ini. Tetap bersama kami.